Ibunya Patrick dan ibunya Spongebob lagi belanja banyak banget guys Disana mereka bertemu dan malah jadi ribut gini Sementara itu Spongebob dan Patrick yang ada di dalam perut lagi kelaparan tuh Si ibu Spongebob yang memiliki kekuatan api memilih makanan pedas kayak gini Dan setelah makan nih, si ibu Spongebob malah semburin api ke ibunya Patrick Sampai-sampai dia jadi gosong gini, bahkan si Patrick juga jadi kepanasan Ibunya Patrick pun mau membalas nih Dia mau makan semangka dan dibikin esrim kayak gitu Setelah dimakan, si Patrick jadi gak kepanasan lagi Dan semburin udara dingin ke ibunya Spongebob Itu membuat Spongebob kecil jadi main es gini Pokoknya mereka pada gak mau ngalah deh Yang satu sukanya panas pedas dan yang satunya lagi sukanya dingin Tapi akhirnya mereka gak marah lagi dan saling mengerti satu sama lain Karena itulah Spongebob dan Patrick jadi sahabatan guys Jadi guys suatu hari para murid di kelas ini itu udah gak kuat banget Mereka pada ngantuk dan ketiduran gini Tapi ada satu anak cowok yang kuat banget nih Dia berusaha untuk tetap terbangun Tapi lama-kelamaan mata dia itu sudah tidak kuat lagi Kepalanya juga jadi berat seperti boling, bata, besi, buku, dan lain-lain Anak ini sampai pusing banget tuh Saking pusingnya anak ini sampai berhalusinasi dan tertidur Ketika pak guru nengok, eh semua murid sudah pada tertidur Karena gak ada yang dengerin, pak guru pun jadi duduk aja tuh Dan ternyata pak guru ini juga ngantuk banget nih dari tadi Akhirnya semua orang di kelas itu pada tertidur semua Hayo siapa disini yang sering tidur di kelas? Guys, apakah benar kalau film Minions terinspirasi dari eksperimen Nazi? Konon katanya dulu Nazi melakukan eksperimen kepada anak-anak dengan kejam Selain pertumbuhan anak-anak itu melambat Kinerja otaknya pun ikut terganggu dan kacau Oleh karena itu Minions tidak dapat berkomunikasi dengan jelas Dan suaranya terdengar sangat lucu So bagaimana menurut kalian guys? Komen di bawah Cowok ini gak punya rasa takut? Jadi guys, waktu dia naik kereta hantu Semua orang-orang disitu pada ketakutan Tapi cowok ini tidak sama sekali Dia juga bisa tidurnya tanpa perlu stres Ternyata cowok ini memiliki sindrom langka yang membuat perasaan dia tidak berfungsi Makanya dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali kepada apapun Karena emang perasaannya itu tidak bisa berfungsi Dokter pun bilang itu tidak apa-apa Dan cowok ini juga menerima keadaannya itu DTW kalian takut sama hewan apa guys? Komen di bawah dong